Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Welcome to the Shepin Jumat Jijing Atau Jumat Mubarak Kali ini kami mau ajak kalian untuk jelajah masjid ke ibu kota 10 dinasti China yaitu kota Nanjing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi di masjid Cao Cao yang ada di Changfuan kota Nanjing provinsi Jiao Dan bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat Dan disini ada pengajian dan juga beberapa kegiatan selama lainnya Intro Ifu no pufeng ya akan ajak kalian mengunjungi masjid Cao Cao Masjid Cao Cao dinamai berdasarkan nama jembatan umput Xinhuae Masjid ini jaraknya 1 mil dari masjid tertua Nanjing yaitu Qingzue Bangunan masjid asli dibangun pada periode Chianglong dari dinasti Qing 1736-1794 Kemudian masjid ini dibakar selama periode kerajaan Taiping Tiangguo Dan dibangun kembali pada awal periode Tongzi pada tahun 1866 Bangunan ini memakai arsitektur bergaya halaman China atau sering disebut dengan Chongzi Tingyuan Fengke dibangun di tanah seluas 12.700 meter persegi Sisi berat daya masjid adalah Chi Chiawan Area pertemuan Hui terbesar di sepanjang pantai Tenggara China Karena itu sering ada kegiatan di masjid seperti kegiatan keagamaan, belajar mengajar, pembuatan kaligrafi dan menurut sejarahnya merupakan tempat dimana banyak imam atau ahong belajar di masjid ini Pada tahun pertama Republik Tiongkok, Chong Huaminguo Hui Chiao Lian He Hui atau Federasi Muslim Republik Tiongkok yang bertujuan untuk menyatukan orang-orang suku Hui Muslim terletak di masjid Chow Chiao Selanjutnya juga ada organisasi lain seperti Asosiasi Pemuda Hui China Cabang Nanjing atau disebut Chong Kuo Hui Ming Ching Ching Nian Hui Chi Nanjing Fuan Hui dan Asosiasi Pedagang Sapi Kulit dan Tulang atau Nanjing Jai Niu Ye Pi Ye Kuta Ye Tong Ye Kong Hui semuanya berlokasi di masjid Chow Chow Di masjid ini juga terdapat sekolah dasar sinologi Tun Mu atau disebut dengan Han Sui Tun Mu Xiao Sui adalah sekolah dasar etnis Hui yang terkenal Pada tahun 1997, pemerintah kota Nanjing memutuskan untuk membangun kembali masjid Chow Chiao karena perencanaan pembangunan kota, masjid ini harus pindah 40 meter ke selatan untuk rekonstruksi Aula utama dan aula kedua masjid Hai Ping Rut dipindahkan bangunan menara berkubah emas bergaya Arab dan juga bangunan kompleks tipe atap tiga lantai yang besar dibangun halaman bagian dalam masjid dihiasi penuh dengan bunga dan pohon sehingga masjid ini memiliki julukan masjid bergaya taman atau Hua Yuan Shi Jing Zen Shi Masjid Chow Chiao oleh pemerintah dimasukkan ke dalam unit Shi Qi Wen Pao Tang Wei atau warisan budaya kota yang dirindungi sheng wu xing qi chong chiao wotong chang shuo atau tempat kegiatan keagamaan bintang 5 provinsi dan juga nanjing shi piao chung hua shifan chong chiao wotong chang shuo atau tempat kegiatan keagamaan percontohan standar kota Nanjing Nah jadi kalau kalian travel ke kota Nanjing jangan lupa berkunjung dan beribadah di masjid ini ya Oke guys sampai disini dulu untuk edisi kali ini Jumat Mubarak akan hadir setiap hari Jumat pada asar jam 16.30 waktu Indonesia Barat akan ada banyak hal menarik tentang dunia Islam di konten ini Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung Ifu No Kufengnya like dan share juga biar yang lain juga tahu tentang informasi ini Sampai disini dulu ya Salam Jumat Mubarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye Bye